Halo Volleymania, selamat datang kembali di Volleyball Info Channel. V-League 1 adalah liga volley profesional level tertinggi untuk kategori putra dan putri di Jepang. Liga ini sudah dimulai sejak tahun 1994. Kompetisi ini diselenggarakan oleh Japan Volleyball League Organization. Pada tahun 2006 nama V-League diubah menjadi V-Premier League. Kemudian pada tahun 2018 nama V-Premier League diubah menjadi V-League Division 1, V-1. V-League Divisi 1 musim 2022-2023 Putra adalah turnamen V-League ke-29 yang dimulai dari tanggal 22 Oktober tahun 2022 hingga tanggal 23 April tahun 2023. Pada V-League, jumlah pemain asing di luar dari Konfederasi Bola Volley Asia dibatasi hanya satu pemain asing per klub, dan juga mewajibkan menggunakan pemain asing dari Konfederasi Bola Volley Asia, EVC, sehingga kesempatan para pemain Asia untuk bermasin di liga ini cukup besar. Antusiasme masyarakat Indonesia terhadap Liga Jepang ini cukup besar, sebab ada nama Doni Haryono, pemain volley kebanggaan Indonesia yang berlaga di turnamen bergensi ini yang akan berhadapan dengan pemain kelas dunia, sehingga volleymania penasaran akan performa pemain Indonesia jika beradu skill dengan para pemain volley langganan event internasional. Sebelum Doni, ada nama Rifan Nurmulki yang lebih dulu berlaga di Liga Volley Jepang, membelat tim yang sama dengan Doni Haryono yaitu Visi Nagano Tridens, mulai sejak itu Liga Volley Jepang atau disebut Vili Kwan mulai populer di Indonesia. Berikut daftar nama pemain asing yang akan beradu mekanik dengan Doni Haryono di Vili Kwan musim 2022-2023. Tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel kami, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian menjadi yang pertama mendapatkan notifikasi update berita terbaru dari Volleyball Info, terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!